Kira-kira 1 jam? 1 jam Untuk sekarang ya, tapi kalau di operasi lebih cepat lagi Baik, silahkan Baik, barusan kita berbicara dengan salah satu train attendant sebagai pengganti masinis di rangkaian kereta LAT Jabodebek Sebelumnya, selamat datang kembali di Honor Indonesia Kali ini kita berkesempatan untuk ikut uji coba terbatas dari rangkaian LAT Jabodebek Di sekitar Harja Mumti menuju ke arah stasiun LAT Jabodebek, Duku Atas Baik, barusan itu adalah Pak Didi Hartantio, selaku Direktur Utama PT KAI Dan juga tadi kita sempat berbicara sebentar dengan Pak Menteri, yaitu Pak Budi Karya Sumadi Hanya saja Pak Menteri menggunakan kacamata hitam dan masker Jadi tidak begitu dikenali oleh masyarakat Baik, kita kembali ke ruang paling ujung dari sebuah rangkaian kereta yang harusnya ada masinis di sekitar sini Namun karena ini adalah sistem GOA level 3, jadi dikendalikan seluruhnya oleh OCC atau Operational Control Center Baik, kita sudah sampai di tikungan perempatan kuningan, yaitu sebuah long span yang cukup panjang 141 meter tanpa tiang di bagian tengah Tikungan ini agak menanjak baik dari arah HR Rasuna Said ataupun dari arah Gatot Subroto Lalu berbelok ke arah timur kalau dari HR Rasuna Said atau berbelok ke arah utara dari arah Gatot Subroto Kereta akan melampat di sekitar sini, menurunkan kecepatan, menyesuaikan dengan sudut tikungan yang ada Lalu nanti setelah melewati tikungan ini, maka akan di speed up kembali Barusan di bagian tengah itu ada tiang-tiang ya, itu adalah nampaknya surge protector atau anti petir yang dipasang di rail Baik, ini tikungannya sudah selesai, speednya berapa nanti ikuti di video kami bagian belakang Baik, sebelum kita ikuti seluruh rangkaian dari uji coba, kita akan mulai dari arah Cibubur Akses ini berada persis di samping jalan Taman Bunga ya, Taman Bunga Kemudian nanti di bagian kiri atau di sisi selatan, ini adalah Taman Rekreasi Wiladatika Sebenarnya tinggal langsung belok kiri kalau dari arah Taman Bunga Kalau kita keluar dari tol, dari arah Jakarta atau dari arah Halim Nanti ambil yang ke arah Taman Bunga Wiladatika atau Cibubur Gangshen di bagian kanan, mall Lalu nanti tinggal masuk ke arah kiri, ada trotoar yang disediakan cukup luas Atau juga bisa menggunakan ojol ya, ojek online, angkutan belum ada kita lihat di sekitar sini Area pejalan kaki sangat lebar dan tentunya memadai untuk para pengguna LAT Jabodabek Menuju ke arah akses bridge yang ada Tampak petugas disini disiagakan karena ini adalah kelanjutan dari uji coba terbatas pada hari ini Baik, itu adalah petugas keamanan barusan beliau menanyakan tentang validasi apakah sudah ada informasi SMS Untuk kelanjutan dari uji coba tahap kedua ya hari ini dan juga esok menjelang hari Senin Akan diresmikan oleh Pak Presiden untuk dapat digunakan oleh masyarakat Bangunan akses bridge disini dan juga bangunan stasiun mendominasi adalah warna biru Dan itu merupakan warna untuk lintas pelayanan cawang ke arah Cibubur atau Blue Line Kita sudah sampai di lantai 2 dan merupakan area yang dipergunakan untuk validasi dari para pengguna kereta Nanti dapat tapping kartu di area ini Terdapat banyak gate yang disiapkan Kan dari SMS ini? Boleh Jam Jam 12.24 12.24 boleh langsung tap-in aja Oh gitu? Oh iya bener Siap Terima kasih Atau saya sholat dulu masih boleh? Boleh Oh iya sudah saya kira telat Oh masuk? Pakai tapping? Oke Enggak perlu kesana? Enggak perlu Langsung tapping aja kartunya ya Oke sebentar Ada fasilitas untuk membeli tiket Dari kapan tadi? Dan juga bisa langsung menggunakan kartu-kartu e-money 7 pagi Oke oke Pak Presiden kapan? Senin ya? Senin ya Pak Siap Kalau gitu Silahkan Mas Oh enggak Kita akan menggunakan kartu Batman karena kartu Supermannya ketinggalan Tapi sama kuatnya harusnya kalau diisi ya Sama-sama Baik fasilitas yang ada Nanti kita lihat di bagian depan Kurang lebih ada musola Toilet Kemudian juga ada toilet defable Lalu ada ruangan-ruangan untuk para petugas Areanya sebenarnya cukup luas di bagian lantai 2 ini Oke kita sudah masuk ke stasiun Harja Mupti Untuk melakukan uji coba dari LRT Jabrabek Kita akan sholat terlebih dahulu Karena waktunya pas Nanti kita akan coba keretanya Fasilitas yang ada Ada kesehatan Kemudian Ada lift prioritas Ada musola Ada toilet Dan ada toilet defable Untuk musola sendiri sudah sangat nyaman Dan juga cukup rapi Tersedia rak Lalu juga ada pembatas Tentunya antara jemaah pria dan jemaah wanita Lantai musola juga menggunakan parket Jadi sudah sangat rapi dan modern Serta lumayan mewah ya Untuk sebuah musola tentunya Agar jemaah makin nyaman Baik kita sudah sampai di bagian atas Atapnya menggunakan warna biru Karena itu ciri khas tadi Blue line Untuk lintas pelayanan dari Cibubur sampai ke Cawang Warnanya ya Lalu di bagian bawah Ini adalah Rel kereta Kemudian terdapat rel ketiga Dari kereta LRT Jabrabek Yang dipergunakan untuk mengalirkan Arus listrik Sebagai catu daya penggerak Dari si LRT sendiri Tidak ada orang di bagian depan Di bagian masinis Untuk PSD nya Atau platform screening door Disini dibuat cukup tinggi Karena Yang kita sempat berbicara Dengan para petugas di sekitar sini Untuk keamanan Mengingat LRT Jabrabek Menggunakan LAB Atau listrik aliran bawah Maka Tentunya Area Harus benar-benar aman Dari jangkauan masyarakat Karena listriknya ada di sekitar rel Untuk MRT Dan juga kereta cepat Listriknya ada di bagian atas Jadi Platform screening door nya Kalau kereta cepat kita belum lihat Tapi untuk MRT Agak lebih rendah dari ini Namun Untuk semua informasi Cukup lengkap By MRT Ataupun Juga si LRT Jabrabek Termasuk LRT Jakarta Yang kita sudah coba Beberapa waktu lalu Sama Perlalu lebih seperti itu Di bagian atas Kalau dulu kita lihat Rangka-rangkanya Melingkar ya Kemudian dikasih atap Seperti ini Akhirnya di dalam Kita dapat melihat secara real Cukup bagus Dan cukup lebar Memadai Untuk Pergerakan Dan simpulasi udara Pergerakan Kereta Dan hal-hal lainnya Terkait dengan operasional Kereta sendiri Cukup ramai Para penumpang hari ini Yang diberi Kesempatan Untuk melakukan Uji coba Dari Tiga stasiun ya Uji cobanya Dari arah Harja Mukti Jati Mulia Dan juga Duku Atas Dan itu Full Trip Terdapat informasi Yang cukup lengkap juga Di papan-papan informasi Di dalam stasiun Dilengkapi dengan Peta Yang menggambarkan Keseluruhan Dari jalur Kereta yang ada Bukan hanya LRT Tapi juga Kereta-kereta lainnya Seperti LRT Jakarta Dan juga MRT Serta KRL Baik kita sudah Masuk ke dalam Rangkaian Kursi menggunakan Warna biru Mungkin ini untuk Lintas pelayanan Blue Line Dari Cawang Ke arah Duku Atas Untuk sambungan Antar gerbong Tidak menggunakan pintu Tapi sudah menggunakan Sambungan yang mirip Dengan Bistrans Jakarta Yang gandeng Dan juga Sambungan Sambungan lainnya Yang membuat Para penumpang itu Lebih nyaman untuk Melewatinya Sedangkan di bagian bawah Antar gerbong itu Terdapat juga Tatakan yang Sangat memadai Dan aman Untuk dilewati Untuk ukuran lebar Kereta Disini adalah 2,65 meter Atau 2,5 meter Lebih sedikit Sedangkan Untuk KRL Ataupun MRT Itu 2,9 meter Jadi memang LRT secara kapasitas Dan juga Lebar Agak lebih kecil Dibandingkan dengan KRL Ataupun MRT Tinggal di mana? Di Cibinong Oh, Cibinong? Jauh juga ya Jadi tadi gedung ku atas Naik apa? Naik KRL KRL Terus Jam berapa tadi Harus jadwalnya? Jam 12 Jam 12 ya Jam 12 ya Cibinongnya di mana? Cipinang Cipinang Cipinang? Oh Oke Cipinang Utara Selatan Dekat KBT BKT Cipinang Selatan Selatan? Dekat KBT Oh, Dekat KBT Bikin Youtube juga? Oh enggak ya? Instagram? Ya, Instagram Oke Baik, barusan tadi kita Berbicara dengan Salah satu penumpang Mereka adalah Para pemerhati kereta Dari Cipinang Mohon maaf tadi kita Dengarnya Cibinong ya Jadi kereta ini adalah Kereta buatan dalam negeri Yaitu PT INKA Ya, dan Sebenarnya sudah banyak Kereta-kereta Yang dihasilkan oleh PT INKA sendiri Yang disebar Di banyak negara Seperti Bangladesh, Filipina Malaysia, Thailand Singapura Dan Australia Jadi Kita harusnya cukup bangga Dengan produksi dalam negeri Serta Tentunya Bermanfaat ya Paling tidak Untuk bangsa sendiri Dan juga bangsa lain Baik Untuk ukuran Dari lebar Kereta Memang lebih kecil Dibandingkan dengan MRT Ataupun KRL Tapi memang Secara spesifikasi LAT dibuat Seperti itu INKA sendiri Juga memproduksi Kereta lain Yang lebih besar Tentunya Disini Barusan kita Melihat speed Yang ada Di operasionalkannya LAT Jabodobaik Rangkaiannya Dari Harjamukti Sampai ke arah Duku atas Yang kita coba hari ini Tadi kita dapatkan speed Mencapai 75 Sampai 80 lah Kilometer per jam Maksimal Dan itu semuanya Dikontrol oleh Sistem Terpusat Yaitu OCC Operation Control Center Yang ada di Jatimulia Bekasi Kita akan bergerak Ke arah depan Tadi kita berada di arah belakang Oke Maksimal speed Kita dapat 82 ya Dan ini Memadailah Untuk Pergerakan sebuah kereta Kemudian Menghubungkan Banyak lokasi Di pinggir kota Ke pusat kota Jakarta Lantainya masih Dipasang plastik Ya karena masih Dalam tahap uji coba Dan Tentunya Diharapkan nanti Setelah hari Senin Mungkin akan dibuka Agar dapat dibersihkan Pada saat penumpang Naik turun Dan juga Pada saat pemeliharaan Kereta yang ada di depo Bahkan keretanya juga Ada tempat Untuk Di Dimandikan ya Di washing train Area gitu Seperti yang kita lihat Di beberapa Video-video Kami sebelumnya Kita akan lihat tempat duduknya Seperti ini Ya ada Beludru Kalau kita buka plastiknya Kita juga bisa merasakan Terdapat Satu Dua Tiga Empat Dalam satu Tempat duduk Yang panjang Sebentar lagi Kita akan masukin Stasiun Ciracas Di bagian atas Terdapat informasi Tentang Stasiun-stasiun Samalaya Standar dari sebuah Rangkaian kereta Menginformasikan Berbagai hal Termasuk Ketibaan Dan juga Stasiun-stasiun Yang akan dilewati Untuk Pemandangan Keluar kereta Disini Disediakan Kaca yang cukup luas Bagi para penumpang Di sekitar tempat duduk Untuk pintu Terdapat kaca Memanjang Sehingga Memudahkan Dan para Pengguna kereta Untuk melihat Area di sisi luar Baik kita sudah sampai Di stasiun Ciracas Dan ini merupakan Stasiun kedua Setelah Stasiun Harjamukti tadi Ya sehabis ini Akan ada stasiun Kampung Ramutan Yang jaraknya tidak Begitu jauh Dari stasiun Ciracas Ya kita nanti Akan bergerak Ke stasiun Kampung Ramutan Dan terus ke Cawang Disini Ada satu Trend attendance Yang tadi kita sempat Berbicara Kita akan Lakukan sedikit Wancara Oh iya Ini berapa lama Kira-kira sampai Di Tuku atas Kira-kira Satu jam Satu jam Kalau sekarang ya Tapi nanti kalau di Europasi Bicara lagi Oh iya Silahkan Pak Ya trend attendance Bernama Aura Ya disini Dan di setiap kereta Ada satu Trend attendance Yang akan Membantu Para penumpang Berarti Mbak Aura Trend attendance Satu 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 orang Satu kereta Terima kasih Mbak Jadi kurang lebih Satu jam perjalanan Dari Harjamukti Sampai ke Duku atas Nanti pada saat Uji coba ya Nanti pada saat Operasional Informasinya Agak lebih cepat Dari itu Kalau dari Bekasi Sampai ke arah Duku atas Kalau tidak salah 40 menit ya Sama dengan Dari Halim Sampai ke Stasiun Pada Larang Yang ada di Bandung Menggunakan kereta cepat Di bagian depan Kita lihat Makin ramai Para penumpang Karena Mungkin antusias Masyarakat Untuk melihat Dari Dari Proses Uji coba Uji Itu kan beton Jadi beton Sudah Fixed Termasuk yang ada di stasiun Tidak bisa Dimundur Atau dimajukan Dan sesuai dengan standar Spesifikasi yang Mendukung proses Keamanan operasional Jadi dari Stasiun Ciracas Si kereta Ini Masuk stasiun Kampung Rambutan Setelah Kampung Rambutan Itu akan Berbelok Relnya Jalurnya Ke arah Kanan Atau ke arah Timur Lalu berbelok lagi Ke arah Utara Yang manuvernya Memang Kayak huruf S Di sekitar Kampung Rambutan Sampai masuk ke Stasiun LRT Jabodobek Taman Mini Disitu Speed dari kereta Juga sama Ya turun Lalu Akhirnya Setelah jalan Relnya Lurus kembali Tracknya Maka Dispeed up Sampai 70-80 Kilometer Per jam Sesuai dengan Standar kecepatan operasional LRT Jabodobek LRT Oh Groundingnya itu Pak yang merah Oh Grounding Koneknya itu Dari samping Yang atas Plus minus Plus minus LRT Lebih rapi Sebenarnya Lebih rapi Jadi Makanya kita dipasang PSD Pintu Platform Screening Door Iya Tapi juga LAA juga pake PSD Kan Kereta cepat Oh KRL juga Belum pernah ya Belum pernah ya Itu pelajaran sekolah Trisakti enggak mas? Iya bener Bener ya? Iya Saya dapat LAA, LHB dapat LAA, LHB Baik Bapak yang pake topi itu Pak Henry Afrizal Beliau juga Youtuber Jadi bisa di subscribe di channel beliau Pengamat dari transportasi Jakarta Akselerasi smooth Terus direm tadi yang agak itu ya Jadi Secara keseluruhan sampai saat ini yang kita dapatkan untuk akselerasi cukup smooth kemudian pergerakan kereta juga aman lancar Posisinya di Jatimulya 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 Satu hal yang kita bangga Indonesia bisa membuat kereta seperti ini tanpa masimis kemudian semuanya sudah full by system control 54 Di depan sana adalah stasiun pancoran dan merupakan stasiun paling akhir di Gatot Subroto yang dapat dipergunakan oleh para penumpang Ya speednya turun nanti para penumpang mungkin akan turun di stasiun pancoran pada sangat operasional Lalu bisa menaiki Transjakarta untuk menuju ke arah Mampang Kuningan ataupun ke arah Semangi Sedangkan pilihan kedua adalah terus ke arah stasiun LRT Jawa Bebek Kuningan setelah ini setelah melewati lengkung atau long span di perempatan Kuningan Lalu naik LRT naik BRT Transjakarta dan seterusnya Baik sebentar lagi kita akan menuju ke arah long span dimana di perempatan Kuningan tersebut kereta memiliki belokan ke arah HR Asuna Said Nah ini jadi pada saat kereta akan berbelok sebenarnya si rail sendiri berada di atas track yang agak menanjak dan kemudian agak lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya Lalu turun kembali pada saat masuk ke HR Asuna Said Iya langsung memang gak cari 21 Saat ini kita persis berada di atas dari lengkung atau long span di perempatan Kuningan Kecepatannya adalah 21 km per jam dan itu cukup acceptable dan sangat nyaman dan lancar tidak ada kendala maka habis ini akan turun tracknya masuk ke HR Asuna Said Lalu kereta akan speed up kembali 21 kecepatannya oke 21 kecepatannya oke 21 kecepatan Wajar 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 Ya dari beberapa penumpang yang ikut uji coba hari ini Mereka juga menyatakan ini sebenarnya acceptable untuk Indonesia dan cukup bangga dengan produk dalam negeri mampu membuat sesuatu yang baru modernisasi dalam hal transportasi membawa manfaat bagi bangsa Indonesia ke depan tinggal dibuat lebih baik lagi Speed up lagi Speed up lagi Oke sudah masuk ke HR Asuna Said jadi si kereta akan speed up ya namun di Asuna Said karena stasiunnya juga cukup dekat antara satu sama lain speednya yang kita dapatkan di 50 sampai 60 km per jam Itu juga memadai karena HR Asuna Said sendiri tidak begitu panjang ya kurang lebih 4 km sudah sampai di ujung dan kereta akan masuk ke stasiun LAT Jabodobek Duku Atas Di sini ada dari salah satu mahasiswa yang sudah tamat sekolah transportasi Trisakti yang sekarang berubah jadi institut manajemen transportasi Trisakti beliau juga melakukan uji coba Kita ikut dalam proses uji coba LAT Jabodobek mencari pengalaman serta tentunya berbagi pengetahuan ya apa yang dipelajari di sekolah di universitas serta apa sebenarnya realnya yang ada di dalam proses operasional dari sebuah transportasi modern juga ada beberapa pengguna lainnya Baik kita sudah sampai di stasiun HR Asuna Said merupakan stasiun kedua di jalan HR Asuna Said Kenapa lebih bagus secara servisnya Ya beliau juga melakukan di tugas akhir atau diskripsinya survei ya survei untuk kepuasan penggunaan transportasi di Indonesia Kemudian lagi hasilnya adalah yang paling memuaskan masih Transjakarta Karena Transjakarta sendiri sudah sangat luas dari cakupannya serta terintegrasi dengan banyak moda transportasi Mudah-mudahan angkutan masa lainnya seperti LAT Jabodobek kemudian LAT Jakarta makin luas coverage ya makin luas jangkauan tidak hanya dalam kota Jakarta akan membawa banyak manfaat bagi para pengguna Terutama mobilitas dari karyawan mobilitas dari pekerja ataupun pelajar serta penumpang lainnya menuju ke pusat kota semakin cepat dan semakin nyaman Kita sudah akan masuk ke stasiun LAT Jabodobek ke atas di bagian bawah ini adalah waduk Setia Budi yang biasa kita hanya bisa lihat dari bawah sana Kita shoot ya saat ini kita dapat menggunakan keretanya langsung di atas dari trek LAT Jabodobek di sepanjang Kuningan atau HRA Sunasait masuk ke arah duku atas Tadi juga salah satu concern dari mas yang ikut dalam perjalanan ini dari Sekolah Manajemen Tri Sakti Ini transportasi adalah integrasi dengan halte duku atas 2 akan sangat membantu masyarakat yang mobilitas menggunakan Transjakarta untuk bisa bertukar moda transportasi dari BRT ke LAT Jabodobek Dan juga KRL Sudirman di sekitar sini dengan sangat cepat dan juga nyaman karena saat ini masih harus turun ke bawah Baik ini rangkaiannya produk INKA industri kereta dalam negeri Indonesia kita cukup bangga dengannya Semoga makin baik lagi ke depan kita sudah sampai duku atas ya Bagi sahabat-sahabat kami nanti dapat menggunakannya di hari mungkin hari Senin sudah dibuka untuk umum Lalu biayanya atau tarifnya di awal adalah Rp 5.000 terlebih dahulu Setelah itu kita tunggu pengumuman dari pemerintah dan juga LRT Jabodobek Yang akan meroperasionalkannya di bawah kumanduk KAI Warna dari stasiun ini adalah warna orange ya sesuai dengan lintas pelayanan duku atas ke arah Cawang Ikuti video kami berikutnya untuk trip duku atas ke arah Haja Mukti termasuk di Longspun Kuningan kembali ke arah selatan kita Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di online Indonesia Dan sahabat-sahabat yang terus mendukung online Indonesia berkembang Makin baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like, share, dan subscribe